Di video ini kita akan membuat sebuah halaman login Dan halaman login ini tentunya ada username, password, kemudian ada sebuah tombol untuk melihatnya dan lain sebagainya sampai dengan backgroundnya Dan tentu kita akan membuat sebuah tampilan juga dari desktop dan HP sampai dengan tabletnya nanti Jadi nanti ada perbedaannya masing-masing So, biar kamu paham tentang konsep HTML, CSS, JavaScript dan penerapan halaman login Simak video ini sampai akhir ya Halo, kembali lagi bersama gue Bagas dari Roding Asik Di channel ini gue bahas tentang dunia pemergaman, khususnya adalah dunia web programming Nanti dibahas tentang framework, kemudian nanti ada native-nya, kemudian tidak lupa ada web design, tips, link, dan lain sebagainya So, buat kamu yang mungkin belum subscribe sampai saat ini, subscribe juga, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya Oke, yang pertama gue akan jelasin dulu tentang struktur folder-nya File.js-nya, file.js-nya main.js Oke, seperti ini aja Nanti kalian tinggal langsung klik Kemudian open with Yes, code tentunya ya Oke, seperti itu Nah, yang pertama-tama Teman-teman udah siapin file index.html Di sini udah ada Bawaannya seperti ini Jika teman-teman belum tahu, biasa Kayak ini ya Agar Atau tanda kurung kayak gini Langsung enter Itu udah otomatis jadi Oke, yang pertama kita akan membahas tentang file HTML-nya Nah, jangan lupa di sini adalah menggunakan live server Otomatis, klik aja Nanti otomatis reload Oke Nah, yang pertama adalah kita fokus ke halaman dari mobil-nya dulu Tampilan dari mobil-nya dulu Jadi kita ingin adalah tampilan mobil-nya seperti ini Yang pertama kita butuh adalah sebuah file yang bernama Nanti ada icon di sini ya Ada icon font-nya kita ubah Kemudian nanti ada style-nya masing-masing Jadi Kalian perlu Nanti akses adalah Font awesom-nya Jadi Kasih aja CDN Font awesom Di sini Lalu klik aja di sini Font awesom Pilih Nah, nanti teman-teman copy aja Di sini copy aja tag-nya Lalu paste di paling atas Kasih komentar Font Oke, paste Dan kemudian Yang selanjutnya kita akan gunakan font yang namanya Roboto Jadi Akses aja di sini Roboto Nanti fonts.google.com ya Fonts.google.com Seperti ini Ini teman-teman langsung Langsung akses Adalah Roboto font Ini klik Lalu pilih yang 300, 400, 500, dan 700 Ini bebas Mau menggunakan font apapun Tidak masalah Yang penting Yang penting adalah di sini link-nya kita copy Ini Ini masukkan ke VS code-nya Nah, selanjutnya ini udah selesai Tinggal kita masukkan adalah style-nya Style-nya berarti menggunakan link Kemudian CSS ya Nah, nanti di sini adalah letak dari folder-nya dan file-nya Berarti di asset Kemudian CSS Nanti ke Cell.css Seperti ini Oke, ini kita perkecil lagi Nah, lalu kita tambahkan juga file dari javascriptnya Kalau javascript berarti script SRC Kemudian nanti asset Kemudian ke OCS Main.cs Kayak gini Oke, untuk persiapannya cukup mudah Seperti ini Jadi ini font awesom untuk icon-nya Kemudian font google Untuk font dari tulisannya Seperti itu Nah, yang pertama kita akan buat sebuah container dulu disini Container ini nanti untuk Untuk semuanya Untuk Banyak memungkusnya Nah, karena disini ada Nanti ada left dan right-nya ya Left dan right-nya Disini ada left dan right-nya Nah, kita butuh adalah Kita anggap aja Kelas yang namanya Column right, column left Nanti disini ada column left Ini bebas ya Nggak ada aturan baku Semenen mau namanya apa yang masalah Set, column right Nah, seperti ini Nah, di dalam column left Disini ada yang namanya Nanti content Anggap aja Content left Oke, di dalam content left Nanti ada quotes-nya Quotes-nya nanti kita pakai P aja Nanti quotes-nya Nggak masalah, bebas Ini gue bagi pasta aja Nah, ini udah selesai Nah, selanjutnya adalah Kita butuh yang namanya background Disini kan udah ada nih background Kita ingin ada gambar ini Maka, kita butuh adalah image Nah, image Ini ke asset Karena kita udah Ini ya, udah siapin semuanya Nanti pilih yang wave up Nah, save Nah, kurang lebih seperti ini Ya, masih belum kita atur Nanti menggunakan CSS Nah, selanjutnya adalah Kita gunakan nanti ada content Ada content left Berarti ada content right Nah, oke Selesai Di dalam content right Nanti ada content leader Jadi nanti Ini ada welcome back Anggap aja content leader Sama login to your account Nanti Anggap aja .content Leader Oke, content leader Sini ada Misalnya satu aja Nggak masalah Welcome Welcome back Misalnya Kemudian kita gunakan adalah H3 H3 Misal login To your account Oke, kayak gini aja Ini Nanti ya H3 Kayak gini Oke, content leader Udah selesai Nah, kemudian disini kan ada Formnya Jadi ini content leader Nanti ada Formnya Disini ada Content body Lalu kita pisahkan Yang ini adalah content Content Ada body Berarti ada Footer ya Header, footer Dan sebagainya Oke, kita anggap aja Disini ada Form Nah, form disini Actionnya Hapus aja Kita pakenya ID ya ID misal Form login Nah, di dalam form Berarti ada Content body Bodynya ini Jangan lupa Dot ya Nah, gini Oke, setelah selesai Content body Berarti nanti ada Input groupnya Nah, kita Group satu-satu Jadi nanti ada label Ada inputnya Kita group Kemudian ini juga ada Groupnya Maka kita butuh yang namanya Kelas Ini ya Groupnya ya Berarti input group aja Kita namain Nah, ini Input group Dalam input group Berarti ada sebuah Label Labelnya Nanti kita namain adalah Kelasnya Form label Nah, ini Ender aja Ini formnya adalah Username Misal Nah, kita taruh disini Username Nanti inputnya Kita Kita baca ada Kelas yang namanya Input form Atau form input Kayak gini Biar sama ya Input Oke Nah, tipenya text Tentunya Nanti kita kasih Si id Id-nya adalah Username Nanti Namanya Username Nah, taruh Placeholder Placeholder ini Biar nanti ada Keterangannya Oke Jadi placeholder itu Ya, kayak gini Ini kan sebelum Ditulis Nah, nanti Akan muncul Example kayak gini ya Qualzone Misal Nanti kita tulis aja Seperti ini Oke, selesai Ini copy paste aja Input group Maka disini adalah Kita ganti semuanya Ctrl D aja Nanti Password Nah, yang Placeholder Kita ganti Banyak Misal 8 deh Nah, tipenya Kita ganti jadi Password Biar nggak kelihatan Nah, seperti ini Nah, kurang lebih Seperti ini ya Login Ini udah selesai Nanti ada lagi Berarti Forget Password Sampai login ini Nah, Forget Password-nya Kita anggap aja Menggunakan adalah Pakai A Nanti kelasnya Kelas Forget misal Ini Bahasnya tentang konsep ya Jadi nanti masalah Elemennya yang gunakan Kelasnya yang namain apa Itu terserah Teman-teman semuanya Oke Misal gini Kemudian Forget Password Nah Ini udah selesai ya Ada content body Di sini ada content footer Oke, dalam content footer Ada sebuah button Buttonnya adalah Submit ya Buttonnya nanti Kelasnya Atau pakai ID aja ID-nya Kalau ID berarti Pakai partner ya Button Login Sesimpel ini Jangan lupa kasih Tipenya Adalah Submit Biar nanti Ketika diklik Dia akan Mengeksekusi form-nya Lalu Login Nah Selainnya adalah Ini udah selesai Kemudian kita Buat sebuah Garis Kan ada Garisnya di sini ya Kemudian ada sebuah Tombol google Dan tombol sign up Berarti di luar form Ini udah Nanti kita Ngebaca Ada sebuah GIF Namanya Class Line Of Line Nah ini Kemudian Or Oke Nanti kita Gunakan garisnya Menggunakan CSS aja Biasanya kalian pakai HR ini Tapi kita menggunakan Class aja Kemudian ada Tombol Google-nya ya Kita pakai ID aja Button google Pakainya adalah Link ya Nah ini Button google Di sini kita menggunakan Image Nah image Yang berarti Asset Kemudian image Nanti Berarti G logo ya Ini Google logo Gini aja Nggak bapak Kemudian ada Tulisan sign in With Google Save Nah kurang lebih Seperti ini Ini masih Kacau tampilannya Tapi nggak masalah Karena mendulung Dikasih CSS Nah selanjutnya adalah Ada class yang namanya Sign up Timer ini Untuk Tombolnya ya Tadi Berarti Ini Katanya Kemudian kasih linknya Oke Linknya berarti Sign up Kayak gini Oke ini Anggap aja Bagger Oke ini Kebalik ya Nah gini Oke Nah ini Sudah selesai Tinggal kita masuk Ke ranah CSS Nah teman-teman Nanti buka Filenya Berarti CSS Style.css Nah ini Ini masih kosong Oke Nah biar mudah Kita Split ya Kolumnya Ke left ya Jadi nanti Fokus ke HTML sama CSS nya CSS nya cukup sedikit aja Nah Biasa ini adalah Fokus ke Tampilan mobilnya Dulu Teman-teman ya Nah Biar cepat Ada konfigurasi Yang tak copy Paste langsung Nanti saya jelasin Nah yang pertama adalah Dari root nya Kita kasih variable Variable terlentuk Untuk membuat Sebuah color nya Nah disini misal Color primary Warnanya gini Dan seterusnya Nah teman-teman Nanti ikuti aja Boleh nanti Di pause videonya Dan sebagainya Nah selanjutnya adalah Ini pengaturan yang Paling umum juga Kita atur Dari margin padding nya Sama box sizing nya Seperti ini Jangan lupa Phone family nya Karena kita udah Modal phone roboto ya Berarti phone family Roboto Sans serif Jadi Pd0 Null processing Border boxing Ini adalah Tampilan atau Pengaturan default nya Kayak ini Sebenarnya ada banyak Kayak itu Tapi Gue udah bahas Detail di course GWD Kayak itu Bila yang belum join Langsung aja link Di deskripsi Oke Nah Ini kita Atur dulu Body nya Warnanya Adalah Mungkin Background Color ya Nah Background Color nya Kita ubah Jadi misal F7 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 Kayak gini Jadi agak beda ya Nah Kalau misalkan mau Disini kita daftarkan juga Redag Dan sebagainya Mungkin Ini warna Background nya Kayaknya gini Background Oke Atau color Background Gini aja Color Background Nah ini Yang ini kita Copy Paste Atau cut Aja Taruh Sini Nanti Gunainya adalah Far Nanti Min Min Color Background Oke Sama aja Tapi kalau misalnya Kita ganti disini Dia akan mengganti Semuanya Itu enaknya Kemudian Variable Ini udah Body Jadi kemudian Kita atur ada Button Dari Ini ya Semuanya Jadi kita ingin Button Entah nanti Link nya Kita Cursor Adalah Pointer Cursor Pointer itu Ketika Ini didekatkan Dia akan Nah Berubah icon nya Ini namanya Cursor Oke Ini udah selesai Kita Nggak fokus ke Kolom nya dulu Jadi kolom Left nya Oke Kita kasih Hidden Display nya Adalah Non Oke Non Jadi semuanya Adalah gambarnya Kita sembunyikan dulu Jadi fokus ke Kolom Right nya dulu Oke Udah Kita fokus ke Kolom Right nya Berarti disini ya Kolom Right nya Nah ini Kita atur Width nya Adalah 100% Oke Display nya Adalah flag Nanti bisa Kita kasih Ketengah ya Ini udah Justify Content Biasa biar Ketengah Center Allegiant item nya Center Biar ini Biar ke Ketengah Lalu Posisinya Karena kita nanti Membutuhkan ini ya Posisinya kita atur Relatif Oke Ini udah selesai Content Right nya Kolom Right nya Tinggal Content Right nya Atau Ke gambarnya dulu ya Gambarnya dulu Kita kasih Kelas lagi disini Kelas Misalnya Background Up ya Misalnya gini Atau Mau pakai ID pun Gak masalah Nah ini ya Ini kita Bahas tentang Konsepnya Jadi gini Nah Kita atur Background up nya Berarti posisinya Adalah Absolute Nah Absolute Kalau posisinya Absolute Berarti nanti Akan Otomatis Menuju ke Relatif nya Relatif nya kan Parent nya Berarti di Column rate nya Nanti otomatis Di sini Top nya Kita atur 0 Biar dia Ke paling atas Ke sini Oke Width nya Kita atur 100% Biar gak terlalu Lebar Gini Oke Ini udah ya Aman Nah Selanjutnya Tinggal Ini kan gak kelihatan nih Karena posisi Absolute Berarti nanti Berarti Layernya Itu paling atas Kalau kita Atur posisinya Absolute Oke Ini udah otomatis Maka kita butuh Adalah Content rate nya Kasih Darat Berarti Margin top nya Misal Kita kasih 6 rem Kita kasih Padding nya Direct semuanya Kita kasih 2 rem Jangan lupa Width nya Kita taruh 100% Oke Save Nah ini ya Agak Mendingan ya 6 rem Nah Kemudian Udah selesai Tinggal Kita atur Content leader nya Content leader Ini ya Content leader Kita atur Style nya Adalah Berarti Kita kasih margin Juga Misal Atas 5 rem Kanan 0 Kemudian Bawah 4 rem Kiri 0 Nah ini Kemudian Kita kasih text Alleghen nya Adalah center Biar Tulisnya yang Welcome back Ini sama login nya Ke Tengah Oke Setelah simpel ini Content leader Lalu kita atur Style masing-masing Dari H1 Dan H3 Maka ini copy Kemudian Ini H1 Kayak gini Kita atur Style nya Berarti Yang pertama Kita atur Font size nya Font size nya Mau berapa Misal 2 rem Nah Colour nya Kita ubah Jadi Colour Primary Far Berarti Min Min Colour Primary Nah ini Sudah Kita kasih Margin button nya Biar nanti Ada jarak Tombol login To your Account Text Maju nya 1 rem Nah Gini Kita atur Lagi yang H3 nya H3 Kita Style link nya Biasa Berarti font size Berarti font weight nya Juga gak masalah Font size nya Adalah 1 rem Font weight nya Berarti Berapa misal 500 Berarti normal Ya Colour nya Kita atur Juga Colour G Colour Colour Nah ini F Nah Biar lagi Mendingan Lalu Kita Ini ya Sudah ada Content body nya Input group Dan Spay nya Kita Sel dulu Yang input group Gak masalah Jadi Kita ingin Adalah Group nya Berarti Display Ada flag Kita Kita kasih flag Direction nya Colour Biar nanti Ke bawah Kita Kasih Gap nya Gap ini Jarang ya Sama aja Kayak padding Cuma lebih rapi 0,5 rem Berarti Nanti Jaring nya Sama Nah Gini ya 0,5 rem Ini jarang nya Nanti Flag Direction nya Colour Berarti ke bawah Kalau nanti Tanpa ini Berarti nanti Otomatis Ke kanan Nah Seperti ini ya Ini udah Dibatuh Juga di Course nya Oke Selanjutnya Adalah Ini udah Input group Tinggal nanti Form Label Dan sebagainya Kita Form Label nya Dulu aja Form Label Kita Akan String nya Adalah Kasih Color Color Salvar Color Dark Kemudian Bisa Margin Live Machine Live Misal Setengah Rem Aja Ini Kemudian Setelah ini Barti Form Input nya Nah Form Input nya Barti kita Atur Width nya Adalah Width Width nya 100% 100% Nah Gordon nya Kita Garis nya Garis nya Garis ini Berarti Kita kasih 0,125 Rem Aja Nggak usah Kebesaran Kemudian Kasih Solid Warnanya Adalah Color Gray Light Nah Kita kasih Padding nya Garis nya Berarti Atas Pua 0,75 Rem Kanan Kiri 1 Rem Kita Kasih Border Radius Biar Gampal Radius nya Misal Setengah Rem Aja Outline nya Biar nanti Ini ya Outline atau Garis nya Biar hilang Kita kasih Non Font Size nya Kita atur Jadi Satu Rem Colour nya Kita ubah Colour Ini yang Dituliskan Ini ya Colour Kita ubah Jadi Far Colour G Dark Save Nah Kurang B Ini Ini kan Masih ada Jarak nya Kita atur Nanti Jarak nya Oke Sesimpel Ini Form Input Ini Udah Form Label Nah Tinggal Ketika Diklik Dia Harusnya Berubah Warna Berarti Kita Atur Form Input Focus Fokus Nah Nah Gini Nanti Kita Atur Apanya Nih Berarti Colour nya Kita ubah Misal Far Jadi Colour Primary Ini Border Colour Border Nah Gini Nah Ini Dia Akan Otomatis Berubah Oke Nah Selanjutnya Ini Udah Selesai Tinggal Conten Conten Body Ya Conten Body Kita Atur Juga Biar Nanti Jarak Ini Sama Ya Display Jarak Sama Maka Kita Copy Pass Saja Yang Ini Display Ini Kolom Sama Ya Atau Input Group Juga Ini Sama Kalau Misalkan Sama Tinggal Kayak Gini Aja Koma Nah Gini Ini Hilangkan Save Nah Dia Akan Gini Tinggal Kalau misalkan Ada yang Berbeda Kita Kasih Juga Disini Content Body Misal Kita Ingin Beda Gap Berarti Kita Set Lagi Gap 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 Oke Aman Ya Gap Masalah Nah Selanjutnya Ini Udah Selesai Oke Ini Nah Yang Mungkin Agak Lupa Disini Ada Tombol Button Nah Ini Berarti Kita Taruh Disini Ada Div Lagi Nah Anggap Aja Nanti Kelasnya Adalah Misal Apa Nih Misal Password Group Aja Ya Password Group Baik Gini Nah Password Group Di dalam Ini Ada Inputnya Dan Ada Sebuah Tombol Nah Tombolnya Berarti Pakainya Button Buttonnya Nanti Punya Sebuah ID Button So Password Sesimpel Ini Nanti Pakainya Adalah Kelas E Kelas Nah Kalau Teman-teman Gunakan Font IWSOM Nanti Saya Ngaturnya Pakai Kelasnya Akses Aja Nanti Alaman Website Respinya Font AWSOM Dot Com Nanti FA Solid Solid Nanti Pakainya FA A Slash Nah Kayak gini Nah Kemudian Tipenya Jangan lupa Kasih Button Biar Tidak Errol Nanti Nah Ini Sudah Ada Tinggal Kita Selling Lagi Content Body Ini Sudah Tinggal Kita Sellingnya Berarti Di Password Group Kita Kasih Adalah Display Pasword Group Display Adalah Flag Kemudian Gap Kita Kasih Yang Agri 1 RAM Bagus Nah Ini Atur RAM Oke Tidak Masalah Selainnya Adalah Kita Atur Stylinya Dari ID Kalau ID Berarti Menggunakannya Adalah Pagar Nah Yang Kita Atur Ada Width Kita Atur Jadi 3 RAM Misal Background Color Kita Ubah Jadi Far Gray Color Gray Color Kita Ubah Jadi Far Light Background Color Gay Light Kemudian Border Radius Biar Oval Agak Oval Dikit Dengan Kotak Kita Atur Tengah RAM Bordernya Kita Kasih Non Biar Nanti Garisnya Ini Hilang Boom Nah Seperti Ini Ini Kalau Misal Didekatkan Tidak Ada Efek Kita Kasih Efek Over Button So Over Ini Taruh Gini Kasih Hover Nah Ini Udah Tinggal Background Color Color Kita Kasih Far Secondary Misal Min Secondary Jadi Kita Didekatkan Dia Akan Berganti Oke Sesimpel Ini Lalu Kita Atur Adalah Kelas Dari Forgate Forgate Kita Forgate Kita Kasih Margin Top Setengah Rem Aja Oke Text Alleghen Kita Atur Text Alleghen Nah Text Alleghen Adalah Right Biar Ini Ke Kanan Kemudian Font Size Kita Biar Kekilin 0,9 Rem Karena Default Satu Rem Text Decoracy Biar Nanti Garis Hilang Maka Text Decoracy Adalah Non Colour Kita Ubah Jadi Colour Secondary Misal Secondary Oke Kita Save Nah Seperti Ini Oke Ketika Di Over Juga Kita Ingin Berubah Maka Forget Over Nah Yang Akan Kita Ubah Adalah Nanti Text Decoracy Kita Ganti Kan Nanti Non Kita Kasih Text Decoracy Biar Kayak Link Kan Nanti Ada Underline Seperti Oke Ini Selesai Tinggal Content Footer Content Footer Untuk Mengatur Jarak Margin Top Kita Kasih Jarak Jarak Rem Ini Sudah Ada Tombol Button Login Kita Seling Juga Nah Sebaiknya Nanti Ketika Pendekatan Yang Langsung Teman Tuan Buat Clash Button Button Dan Sepertinya Mirip Kayak Bootstrap Nanti Kita Bahas Juga Button Login Width Kita Atur 100% Background Color Kita Ubah Misal Far Nya Pakai Familia Color Color Oke Ini Lalu Colornya Textnya Kita Ubah Jadi Like Like Outline Biar Hilang Garisnya Bati Non Border Biar Hilang Garisnya Juga Non Border Radius Kita Ubah Setengah Rem Lagi Biddingnya Kita Kasih Oke 0,75 Rem Aja Font Size Kita Ubah Jadi Biar Default Ya Kayaknya Si Gak Usah Diatur Gak Masalah Satu Rem Ini Default Seperti Ini Kita Kasih Font Wake Nya Biar Semi Volt Berarti 600 Nah Ini Kurang Tutup Kurung Save Nah Seperti Ini Biasa Ini Belum Atur Efeknya Berarti Kasih Efek Over Button Kasih Efek Over Over Berarti Akan Menggantinya Adalah Kasih Opacity Biasa Kecerahan Itu Transparen 0,9 Jadi Nah Ini Ada Efeknya Oke Ini Sudah Selesai Tinggal Kita Atur Adalah Line Plus Line Nah Ini Atur Width Adalah 100% Nah Kita Text Alleghen Adalah Center Kemudian Margin Kita Atur Juga Atas Bawah Kita Kasih 3 Rem Kanan Gigi Kasih 0 Nah Ini Yang Penting Kita Adalah Membuat Sebuah Garis Cara Membuat Garis Tukup Mudah Seperti Ini Jadi Line Before Dan After Kita Ubah Before Kayak Gini Oke Lalu Kita Kasih Display Yang Pertama Adalah Inline Block Nah Gini Kita Buat Sebuah Konten Yang Isinya Adalah Kosong Seperti Ini Nah Nanti Kita Atur Width Misal 42% Aja Dan Height Kita Atur 0,125 Rem Aja Biron Colour Kita Atur Grey Light Oke Light Biar Garisnya Tidak Terlalu Gelap Juga Kita Kasih Border Satu Rem Nah Ini Satu Rem Ini Ini Before Ya Berarti Kita Kasih Jarek Margin Right Nya Adalah Sal Tengah Rem Oke Vertical Alisinya Biar Nanti Sama-sama Ketengah Kita Kasih Middle Nah Ini Caranya Biar Ketengah Semuanya Oke Sesimpel Ini Ya Nah Sanya Sudah Ada Ini Kita Copy Duplikat Aja Nah Berarti After Setelah 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 Kita Atur Majin Berarti Left Nah Ini Akan Seperti Ini Simple Ya Jadi teman-teman Bisa membuat Sebuah Konten Konten Ini Bisa Bebas Bisa Tulisan Dan Sebaginya Oke Nah Sebenarnya Adalah Ini Sudah Selesai Tinggal Kita Atur Button Google Button Google Kita Atur Pakai ID Aja Oke Group Dan Group Dan Gini Kita Hapus Stack Decorish Nya Non Ya Biar Garisnya Hilang Stack Decorish Non Colour Kita Ubah Jadi Par Colour Duck Kayak Gini Display Kita Kasih Flag Oke Justify Content Biar Ketengah Semu Ya Berarti Jashway Content Sender Allegiant Item Sender Allegiant Sender Oke Ini Sudah Selesai Lalu Biar Nggak Ada Garis Kita Non Gap Kita Kasih Satu Rem Dan Kanan Kirinya Padding Kita Buat Atas Bawah Semuanya 0,75 Rem Ini Kanan Kiri Semuanya Box Shadow Kita Atur Box Shadow Nah Ini Satu Pixel Satu Pixel Satu Pixel Di Granthar Isinya Warnanya Warnanya Ya Berarti Color Grey Nah Seperti Ini Kasih Border Radius Tengah Rem Lagi Background Colour Kita Ubah Jadi Warna Putih Nah Putih Kalau putih F F F 6 Kali Ini Set Nah Seperti Ini Nah Ini Mungkin Terlalu Lebar Nanti Ada Ada Yang Harus Kita Ubah Disini Take the Correction Non Ini Sudah Selesai Padding Selesai Seperti Gini Oke Nah Selainya Adalah Kita Atur Dari Image Berarti Button Google Image Biar Tidak Terlalu Besar Gambarnya Kayak Gini Nah Berarti Width Kita Ubah Jadi 1,5 Rem Misalnya Nah Segini Cukup Lalu Biar Nanti Di Hover Ada Efek Nya Kasih Hover Oke Hover Nah Hover Berarti Kasih Background Background Color Server Kay Misal Oke Like Misalnya Nah Gini Gak Masalah Oke Ini Udah Tinggal Yang Sign Up Yang Terakhir Sign Up Nah Kita Atur Margin Top Nya Adalah Tengah Rem Aja Kayak Gini Atau Jangan Tengah Rem Terlalu Kecil 4 Rem 0 Bawahnya 5 Rem Kita Kasih 0 Kirinya Kemudian Width Kita Buat Adalah 100% Kemudian Biar Ketengah Tulisannya Ini Berarti Text Allegiant Sender Ini Udah Berarti Tinggal Yang Linknya Kan ada Linknya Disini Sign up Link Berarti Sign up AE Gini Nah Text Dekorasinya Kita Hapus Non Atau Disini Udah Pernah Ada Ya Text Dekorasinya Non Dan Sebaginya Nah Kita Buat Lagi Aja Gak Masalah Ya Latihan A Nanti Over Biasa Text Dekorasinya Kita Atur Adalah Underline Underline Sign up Ini Gini Nanti Kita Kasih Ini Udah Tinggal Text Dekorasinya Non Margin Topnya Ya Save Dulu Aja Nah Gini Margin Topnya Kita Kasih Margin Topnya Adalah Tengah Rem Oh Ini Bukan Margin Sorry Ini Udah Ada Margin Habisnya Ini Bukan Margin Top Habisnya Margin Gini Nah Ini Kan Udah Ada Salernya Kita Ubah Salernya Far Secondary Oke Seperti Ini Oke Untuk Ketampilan Dari HP Mungkin Seperti Ini Nah Tentunya Fokus Ketampilan Dari Tablet Misalnya Berarti Pakai Add Media Berarti Nanti Buka Kurung Ini Min Width Min Width Ini Kemudian Kalau Dari Tablet Berarti Mulai Dari 768 Pixel Ini Global Bisa Berubah Setting Terserah Teman Teman Yang akan Kita Atur Background Up Karena Ketika Dikeser Nah Gini Dia Akan Berubah Maka Background Up Background Up Mana Background Up Di Atas Oke Ini Copy Taruh Bawah Taruh Sini Yang akan Kita Ubah Adalah Margin Top Margin Top Kita Kasih Yaitu 8 Rem Min 8 Rem Berarti Dia akan Ke Atas Nah Dia akan Ke Atas Kayak Gini Sesimpel Ini Oke Cukup Begin Nanti Tinggal Atur Yang Tampilan Dari Desktop Tampilan Dari Desktop Kita Ubah Dikit Disini Berarti Dari 768 Mulai Dari 992 Misal 992 Pixel Kita Atur Tampilan Yang Berbeda Oke Nah Yang Pertama Kita Ubah Adalah Counter Serinya Container Adalah Flex Dan Nanti Kanan Gila Safe Nah Ini Kita Coba Pisahkan Biar Kelihatan Semuanya Oke Nah Fullscreen Masihnya Ini Nah Ini Kan Tampilan Dari Desktop Spotnya Oke Seperti Ini Flag Display Nya Display Adalah Flag Seperti Ini Left Nah Lalu Kita Munculkan Yang Kolom Berarti Left Nya Kolom Left Kita Atur Berarti Display Nya Adalah Desainya Adalah Block 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 Kayak Gini Oke Posisinya Adalah Fix Karena Nanti Kita Pengenya Adalah Backloadnya Itu Nggak Berubah Ubah Fix Kayak Gini Top Nya Kasih Nol Lalu Yang Akan Kita Atur Adalah Width Nya 40% Aja 40% Lalu Height Dia Nanti Full Size Dari Selayar Berarti 100 VH Height Kemudian Background Image Nah Disini Kita Kasih Background Image Berarti Penggunaan Adalah URL L Brn Brn Berarti Ada Image Kemudian Nanti Ini Ya Nah Sesimpel Ini Oke Ini Tabur besar Lagi Oke Background Size Background Size Kita Kasih Cover Cover Selesai Begini Selanjutnya Pengaturannya Berarti Tinggal Jastify Contennya Display Block Kemudian Oh ya Kasih Ini bukan Block ya Pakainya Flag aja deh Kita kasih Jastify Conten Op Jastify Conten Center Allegiant Itemnya Center Save Nah Seperti Ini kurang lebih Oke Dia Nggak bakal Berubah-ubah Nah Tinggal Kita Atur Yang Content Right Content Right Kita Ubahnya Adalah Kita Kasih Margin Left 40 Persen Oke Margin Left 40 Persen Kemudian Display Adalah Flag Nanti Kita Selesai Conten Ini Lagi Oke Copy Pass Save Nah Seperti Ini Kurang lebih Dia Akan Refresh Oke Kembali lagi Content Right Content Left Ops Ini Masih Left Harusnya Right Kenapa Dia Nggak Berubah Oke Sudah Selesai Gini Content Right Nah Tinggal Content Left Kita Ubah Content Left Left Kita Belum Atur Sama Sekali Berarti Kita Atur Disini Content Left Kita Kasih Text Allusion Text Allusion Center Width Kita Atur 30 Rem Aja Background Color Kita Ubah Ini Untuk Quotes Berarti Color Dark Lalu Kasih Padding 2 Rem Biar Ada Oval Kasih Border Radius Tengah Rem Aja Kita Kasih Color Far Berarti Color Light Sesimpel Ini Font Size Kita Ubah Biar Agar Besar 1,2 Rem Komanya Pakai Titik Line Height Nah Ini Dark Antar Baris Line Height Line Height 140 Nah Yang terjadi Adalah Kayak Gini Oke Kalau fix Dia Tidak Bakal Berubah Dia Berubah Yang Ini Doang Tinggal Kita Atur Content Dari Right Conten Right Kita Ubah Juga Nah Ini Ubah Right Nah Kita Kasih Margin Margin Atas Bawah 4 Rem Karang Kiri 0 Width Kita Biar Tidak Terlalu Hebar Kasih 35 Rem Aja Kasih Box Shadow Box Shadow Adalah 1,25 Rem Ini Copy Lagi 1,25 Rem Kemudian 0,25 Rem Nah Nanti Pakai Warnanya Ada Red Drag Kayak Gini Aja Code Radius Biasa Biar Nggak Ini Oval Tengah Rem F Nah Dia Akan Seperti Ini Tinggal Yang Bidon Ini Kita Hapus Aja Kalau Di Tampilan Desktop Nanti Background Up Kita Non Ini Kita Kasih Non Dispainya Non Left Dia Akan Hilang Seperti Ini Kurang B Nah Lalu Biar Agak Besaran Atau Iya Ini Agak Besaran Kita Atur Kita Atur Juga Berarti Content Write Berarti Ini Content Leader Content Leader Berarti H1 Kita Hasih Font Size Agak Besar 2,2 Rem Oke Ini Sudah Kita Kasih H3 Nya Ubah Juga Misal 1,2 Rem Anja Nah Oke Teman Ya Ini Terlalu Ada Margin Kita Ubah Juga Dari Sign up Sign up Ini Sign up Kita Atur Margin Button Si 2 Rem Nah Gini Aja Sesimple Ini Content Header Margin Content Header Kita Atur Juga Content Header Mana Conten Header Oh Ini Copy Aja Ya Copy Aja Biar Tidak Terlalu Margin Tidak Terlalu Unid Banget Kita Simpan Sih 2 Rem 0 Bawahnya 4 Rem Kasih 0 Juga Nah Biar Seperti Ini Tidak Terlalu Atas Tidak 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 Bawa Juga Nah Oke Sesimple Ini Untuk CSS Nah Ini kan Belum Fungsi Nih Tidak Diklik Maka Kita Akan Fokus Ke HTML Nya Sorry Ke JS Nah JS Apa Yang harus Kita Ubah Berarti Kita Atur Seleksinya Nih Taruh Sini Karena JS Berarti Kita Seleksi Dulu ID Nya Berarti Cons Password Karena Textnya Berlanggan Password Sama Dengan Dokumen Oke Dot Get Element By ID Namanya Adalah Password Nah Gini Ini Tumplikan Saja Kemudian Button Show Password Kita Copy Ini Copy Kemudian Nah Ininya Class I Atau Take I Kita Juga Copy Berarti Button Show Password Cons Button Show Password Icon Oke Button Show Password Icon Ini Sama Dengan Pakainya Adalah Query Selektor Karena Kita Akan Menyeleksi Dari I Yang Di Dalam Button Show Password Query Selektor Nah Ini Karena Ini Dalam Button Show Password Maka Kita Selekt Ini ID Nanti Di Dalam ID Berarti Ada I Seperti Simple Ini Lalu Kita Kasih Evernitioner Berarti Add Evernitioner Adalah Klik Nah Ini Sudah Dipelajari Juga Divided Tentinya Klik Lalu Kasih Event Berarti Koma E Begini Arap Pake Error Function Berarti E Dot Prevent Default Jangan lupa Prevent Default Ini Biar Mematikan Fungsi Dari Form Biar Tidak Langsung Reload Kita Cek If If Password Cek Apanya Berarti Cek Dari Attributenya Dot Get Attribute Get Attributenya Berarti Apa Simple Oke Sama Dengan Password Maka Ngapain Maka Kita Set Attributenya Yang Simple Password Tipo Kayak Gini Oh Ini If If Berarti Set Set Tipo Nanti Ubah Jadi Password Oh Sorry Ini Karena Jika Password Maka Ubah Jadi Text Terus Button Show Password Password Yang Icon Kita Ubah Dot Classlist Dot Tuggle Tuggle Ini Adalah Jika Ada Maka Hapus Jika Nggak ada Maka Dia akan Menambah Maka FA A Class Ada Nggak 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 Disek Class Gini Maka Dia akan Menghapus Terus Kalau Misalkan Ini Kita Gini Juga Else Nah Ini Copy Juga Diganti Password Apa Apa Yang Jadi Coding Asik Coding Asik Oke Nah Ini Sesimpel Ini Oke Gue Rasa Ini Sudah Selesai Sih Sehingga Kita Cek Apakah Tampilan Dari HP Ini Sudah Clear Nah Ini Tampilan Desktop Tampilan Tablet Nah Ini Tampilan Tablet 7 6 8 Nanti Tinggal Tampilan Dari HP Oke Gue Rasa Untuk Tutorial Kali Ini Cukup Bisa Dipahami Jadi Teman-teman Bisa Paham Tentang Konsep HTML CSS Dan JavaScript Bagaimana Cara Membuatnya Semoga Di video Ini Bisa Dipahami Ataupun Kalau Misalnya Ada pertanyaan Nanti Klik Aja Di Kolom Komentar Ketik Di Kolom Komentar Nanti Gue Akan Bahas Satu Persatu Oke See you Di Next Video Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Bye Bye